Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Matiwad artinya ganti Waqof yang terjadi pada huruf alif sebagai pengganti dari fathatin Dan matiwad ini terjadi ketika bacaan waqof Nah, panjang bacaan matiwad yaitu dua harokat Dan cara membaca matiwad adalah dengan cara menghilangkan tanwennya Lalu menggantinya menjadi huruf asli Seperti hanya cara membaca hukum matobi'i Nah, ini adalah contoh umumnya Misalkan yang pertama kanan atas ini Wala emtan Harusnya wala emtan Seperti itu, tapi karena ini ada di tanda waqof Jadi bacanya jadi wala emta Ini juga Minallahi qilan menjadi Minallahi qila Hisaban menjadi hisaba Basiran menjadi basira Nah, seperti itu Paham ya secara umum? Nah, ini adalah contohnya di dalam Al-Quran yaitu surat Al-Fath ayat 1 Jadi Nah, ini karena ini ada di tanda waqof Jadi Nah, seperti itu Paham ya? Contoh kedua adalah Al-Fath ayat 2 Pada kata yang terakhir ini Siraton mustaqima Nah, tulisannya mustaqiman Tapi kita bacanya Siraton mustaqima Nah, seperti itu Paham ya? Jadi Hukum ini ada beberapa catatan Yaitu tidak berlaku jika Ketemu dengan Yang pertama adalah Ketemu dengan huruf hijayah Mimnun wawya Ya Karena maka nanti akan Berlaku hukum Idhom bihunnah Lalu kemudian Yang kedua Ketemu dengan huruf hijayah Lamra Karena itu nanti Idhom bihunnah Lalu Kalau ketemu ba Jadi Hukum ikhlab Ketemu Alif Ain Ghin Ha Kho Ha Hamzah Nanti jadi Idhah Halki Dan akan dibaca berdengung Jika ketemu dengan huruf-huruf Yang termasuk dalam Ikhwa Halki Jadi ini perlu Catatan Perlu diperhatikan Sekian dulu Jangan lupa like, subscribe, dan share Sampai jumpa di pertemuan berikutnya